Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Berbicara tentang cowok jatuh cinta padamu Nah saya dapetin seringkali Kita tidak pekah Kita gak tajam menilai Usaha dan upaya Yang ditunjukkan Seorang cowok kepadamu Sehingga Si cowok tersebut berpikir Kamu gak ada perasaan Sehingga si cowok tersebut Merasa Bahwa kamu Gak respon Dengan perjuangan dia Nah akhirnya Dia menyerah Ada juga yang saya dapetin Ceweknya sebenarnya suka Bahkan suka banget Tapi dia gak bisa peka Gak tajam menilai Upaya-upaya Ataupun usaha yang dilakukan si cowok tersebut Dan dia berpikir Si cowok itu gak cinta Padahal udah menunjukkan upaya-upaya Begitu loh Nah saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu Teman-teman cewek Untuk bisa menilai Bahwa si cowok tersebut Sedang jatuh cinta padamu Oke Ada tujuh ciri Tujuh ciri cowok Jatuh cinta padamu Nah ciri yang pertama Dia jatuh cinta padamu adalah Dia sangat-sangat Memperhatikanmu Mungkin kamu merasa Agak menjengkelkan Karena Dia terlalu perhatian Setiap jam Setiap hari Berapa kali Dia WA Dia telepon Memperhatikanmu Suruh makan lah Suruh inilah Istirahat yang cukup lah Segala macam Kamu gak bisa lihat Perjuangan dia Tapi justru Seringkali kamu melihat Itu menjengkelkan Tapi boleh saya beritahu Itulah upaya Yang dia lakukan Karena dia memang cinta Jadi untuk itu Teman-teman cewek Coba Perhatikan dengan seksama Siapakah cowok Yang begitu Sangat-sangat Menaruh perhatian Sama kamu Dan terkesan Dia Pantang menyerah Dia berupaya Sekuat tenaga Untuk kemudian Menaklukkan hatimu Nah itu penting Kamu ketahui Jadi yang pertama Dia memperhatikanmu Kesehatanmu Istirahatmu Pekerjaanmu Keluargamu Dan lain-lain Yang berkaitan dengan kamu Sungguh-sungguh Dia Perhatikan Itu Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua Ciri cowok Jatuh cinta padamu Maka yang kedua Adalah Si cowok tersebut Dia mendengarkan kamu Jadi ketika kamu Bercerita panjang lebar Mengenai pekerjaanmu Mengenai keluargamu Mengenai masalahmu Ketika kamu Bicara panjang lebar Maka si cowok tersebut Dia sangat-sangat Mendengarkan kamu Padahal Kalau kamu perhatikan Teman-temanmu Nggak betah Mendengarkanmu bicara Apalagi Cukup lama Cukup panjang durasinya Nah tetapi si Si cowok ini Mau kamu Bercerita Curhat Berjam-jam Dia enjoy Atau bahkan Tengah malam Subuh Dia tetap enjoy Dengerin kamu Dia Nggak Memotong Pembicaraanmu Dia tidak Menjudge Kamu Tidak menghakimi Kamu Tapi dia Hanya Mendengarkan Dan itu Konsisten Bukan cuman Hari ini Dia dengerin Kamu Besok Enggak Hari ini Dia dengerin Besok Dia dengerin Dan seterusnya Berkelanjutan Menunjukkan Kalau memang Si cowok itu Ada hati Ke kamu Dia cinta Banget tuh Sama kamu Untuk itu Coba cek Teman-teman Cewek Siapakah cowok Yang begitu Sangat-sangat Mendengarkanmu Dan konsisten Mendengarkanmu Tidak Menjudge Kamu Tidak Menggurui Kamu Tidak Memotong Pembicaraanmu Betul-betul Dia Mendengarkanmu Itu Yang ketiga Nah Kemudian Yang keempat Ciri cowok Jatuh cinta Padamu Sorry Itu yang Kedua Yang ketiga Adalah Dia Memprioritaskanmu Jadi yang pertama Dia memperhatikanmu Yang kedua Dia mendengarkanmu Yang ketiga Dia memprioritaskan Artinya Dibandingkan Dengan Hobinya Dia lebih memilih Kamu Daripada Hobinya Dibandingkan Dengan teman-temannya Biasa mereka Nongkrong Segala macam Dia lebih Memprioritaskan Kamu Waktu Waktu Kamu Mengechat Dia Waktu kamu Telepon dia Cepat dia Balacatmu Cepat dia Angkat Teleponmu Karena memang Kamu Sebegitu Diprioritaskan Oleh dia Jadi Coba Teman-teman Cewek Perhatikan Siapakah cowok Yang begitu Sangat-sangat Memprioritaskan Kamu Jelas banget Pengorbanannya Dia memilih Kamu Daripada Hobinya Dia memilih Kamu Daripada Pertemanannya Nongkrong Segala macam Itu karena memang Dia jatuh cinta Padamu Itu Yang ketiga Yang keempat Ciri cowok Jatuh cinta Padamu Yang keempat Adalah Si cowok Tersebut Dia Selalu Hadir Di barisan Paling depan Untuk Memberikan Dukungan Terhadap Apa saja Yang kamu kerjakan Terhadap Apa saja Yang kamu Rencanakan Selama Itu Baik Dan benar Dia Memberikan Dukungan Kepadamu Artinya Teman-teman Cewek Kamu Tidak Pusing Memikirkan Siapa Yang Mendukungmu Kamu Selalu Didukung Sama Si cowok Tersebut Karena Memang Dia Jatuh cinta Padamu Jadi Dia selalu Mendukung Pendapatmu Terus Kemudian Mendukung Cita-citamu Mendukung Mimpimu Semuanya Dia dukung Ya Itu Itu yang Keempat Nah Kemudian Yang Kelima Siri Cowok Jatuh Cinta Padamu Maka Yang Kelima Adalah Dia Penuh Dengan Pengorbanan Kekamu Jadi Dia Betul-betul Berkorban Berkorban Waktu Jemput Kamu Antarkamu Dan Lain-lain Waktu Berfikir Tenaga Bantu Kamu Kerjakan Apa Bahkan Dia Berkorban Juga Materi Belikan Ini Belikan Ini Sama Kamu Bantu Ini Bantu Ini Sekala Kamu Sekala Macam Nah Pengorbanannya Itu Tidak Terpaksa Pengorbanannya Itu Tidak Hitung-hitungan Pengorbanannya Itu Dilakukan Dengan Ketulusan Dengan Keikhlasan Dia Tulus Dia Ikhlas Ya Karena Memang Dia Cinta Sama Kamu Jadi Coba Perhatikan Teman-teman Cewes Siapakah Cowok Yang Sebegitu Berkorbannya Kepadamu Mulai Dari Hal-hal Yang Kecil Sampai Hal-hal Yang Mungkin Kamu Rasa Itu Besar Banget Dia Berkorban Untuk Itu Menarik Banget Untuk Kita Ketahui Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Ciri Cowok Jatuh Cinta Padamu Maka Yang Kenam Adalah Si Cowok Tersebut Senang Banget Senang Banget Untuk Menatapmu Baikkah Kalian Berpapasan Di Jalan Dia Tatap Kamu Atau Kalian Ketemu Dalam Satu Kegiatan Dalam Satu Event Waktu Kalian Ketemu Maka Si Cowok Itu Dia Menatap Penuh Senyum Penuh Dengan Kebahagiaan Karena Memang Dia Tertarik Karena Memang Dia Cinta Sehingga Dia Rajin Menatapmu Dan Itu Tatapan Dia Cukup Sangat Lama Dia Menatapmu Ya Itu Yang Ke Enam Suka Menatapmu Nah Kemudian Yang Terakhir Yang Ketujuh Ciri Cowok Jatuh Cinta Padamu Maka Yang Terakhir Adalah Si Cowok Tersebut Tidak Bisa Dibohongin Kalau Dia Betul Betul Cinta Sama Kamu Dia Pasti Antusias Dia Pasti Bersemangat Ketika Komunikasi Apalagi Ketemu Kamunya Nah Kenapa 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 Si Cowok Itu Antusias Kenapa Si Cowok Itu Bersemangat Setiap Kali Chat Sama Kamu Setiap Kali Telepon Sama Kamu Apalagi Berencana Ingin Ketemu Kenapa Si Cowok Tersebut Begitu Antusias Dan Begitu Bersemangat Ya Karena Dia Cinta Padamu Jadi Coba Perhatikan Siapakah Cowok Yang Begitu Antusias Yang Begitu Bersemangat Setiap Kali Ketemu Sama Kamu Nah Itu Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Sehingga Teman-teman Cewek Bisa Menilai Siapakah Cowok Yang Betul-betul Jatuh Cinta Padamu Oke Nah Saya Berharap Tujuh Ciri Ini Dapat Kamu Ketahui Sehingga Engkau Bisa Menilai Dengan Jelas Dan Bersikap Dengan Tegas Oke Tetap Semangat Hari ini Hari Luar Biasa Hari Penuh Dengan Mujicat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you Terima